Perjuangan IAIN Bengkulu untuk mengambil alih aset bangunan XXTQ terus berproses. Dikatakan rektor, proses pengalihan aset bangunan Pemprov XXTQ oleh IAIN Bengkulu sudah dilakukan sejak zaman Gubernur Agustin Najamudin hingga saat ini periode Gubernur Rohidin Mersyah. Saat ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu berperan dalam memediasi antara IAIN Bengkulu dengan Pemprov Bengkulu terkait permasalahan pengalihan aset bangunan Pemprov XXTQ di Ruang Rapat Perdata dan TUN Kejati Bengkulu pada hari Kamis 12 November 2020. Hadir dalam mediasi tersebut rektor IAIN Bengkulu, Asdatun Kejati Setiopranoto, Sekda Provinsi Bengkulu, Asisten Tiga, Karo Umum, serta MUI Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini juga ditandatangi kesepakatan bersama antara Pemprov Bengkulu dengan IAIN Bengkulu serta Kejati Bengkulu yang diwakili oleh Asdatun. Perihal pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan mediasi terkait permasalahan aset bangunan Pemprov di atas lahan IAIN Bengkulu XXTQ. Surat pernyataan tersebut ditandatangi oleh Sekda Hamka Sabri, mewakili pemerintah Provinsi Bengkulu serta IAIN Bengkulu oleh Prof. Dr. Haji Serajudin MMGMH serta Asdatun dari Kejati Bengkulu. Dengan kesepakatan mediasi ini, dirinya berharap agar semua pihak dapat sama-sama berdoa agar permasalahan hibah aset ini dapat segera terselesaikan dengan baik. Ditambahkan Rektor, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjanjikan untuk memproses alih aset ini setelah menjadi Universitas Islam Negeri. Dan saat ini IAIN Bengkulu lebih dulu memproses agar nanti setelah menjadi UIN tinggal menunggu langkah berikutnya. Rektor juga berharap alih aset ini dapat terrealisasikan secepatnya dan dapat dinikmati oleh institusi yang dipergunakan untuk mahasiswa. Menurut Rektor, gedung yang saat ini sudah rusak akan dibangun ma'ahat putra dan akan digunakan mereka untuk menghafal Al-Quran. Lebih lanjut, Rektor menambahkan keadaan ex-gedung STQ saat ini sangat memprihatinkan. Dari mulai dijadikan tempat mesum hingga rawan kriminal. Di lain sisi, sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyambut baik mediasi ini. Menurutnya, persoalan hibah aset ini hanya menunggu keluarnya surat persetujuan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Pengalihan hibah ini sudah dilakukan dan disetujui sejak zaman Gubernur Agus Rina Jamuddin hingga bergulir ke zaman Rohidin Mersyah. Namun, hingga kini masih terkendala dari persetujuan Dewan Provinsi saja. Dengan adanya kesepakatan mediasi melalui Jaksa Pengacara Negara dari Kejati Bengkulu, Hamka menyebutkan mudah-mudahan persoalan yang dihadapi dapat segera diselesaikan. Tim Liputan Humas News melaporkan. Tim Liputan